Intro Kita lanjutkan kembali dialog kita, pemirsa mengenai kekerasan yang terjadi terhadap anak di Indonesia yang kembali banyak terjadi. Dari KPAI menilainya bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan sehingga kemudian bisa memperkecil kemungkinan terjadi kekerasan terhadap anak? Yang pertama menurut saya penguatan pada pengasuhan keluarga menjadi sangat penting. Karena anak ini kan lingkungan yang terdekatnya di tingkat mikrosistemnya kan keluarga. Bagaimana dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kalau dia misalnya extended family bagaimana juga mendapatkan kasih sayang dari keluarga besarnya, kakek nenek, paman, bibinya, omnya misalnya. Itu juga menjadi bagian yang harus satu irama. Jadi ketika misalnya orang tuanya mungkin begitu dengan kasih sayang, dengan perlakuan yang lemah-lembut, ramah dalam keluarga. Tetapi begitu ke keluarga besar mungkin dia bisa saja umpatan-umpatan mulai keluar misalnya. Apalagi kalau kemudian lingkungan lebih besar lagi di tingkat meso misalnya, di tingkat masyarakat misalnya. Itu makin dengan teman sebaya misalnya dia juga bisa saja di rumah, tadi yang seperti disampaikan di rumah cukup baik gitu. Tetapi begitu dia bermain dengan tetangga, dengan lingkungan di luar rumahnya, dengan teman sebayanya atau dengan masyarakat. Bisa saja kemudian dia mulai dari yang kecil misalnya. Yang sering kan anak-anak biasanya diusilin ya, istilahnya tidak sengaja mungkin awalnya dari bercanda gitu ya, dengan perilaku-perilaku yang usil, yang menjengkelkan gitu. Akhirnya saling menjadi, saling berantem misalnya. Itu juga seringkali kalau misalnya berantemnya bisa dilerai oleh keluarga, itu bisa selesai masalah. Tetapi seringkali juga kemudian antar orang tuanya juga bukan bagaimana merangkul kembali anak-anak, tidak dengan kekerasan, ikut terlibat pula gitu dalam pertengkaran. Nah ini juga menjadi salah satu faktor ya, makin hilang atau makin rapuhnya lingkungan yang ramah terhadap anak ini. Tapi ini kan kalau Ibu Maria tadi mengatakan bahwa kasih sayang dari lingkungan paling dekat, ibu dan ayah. Tapi kalau misalnya kasus yang terjadi seperti Angeline, dia justru ibunya ataupun katakanlah ibu angkat bukan ibu kandung. Atau kemudian banyak juga yang dilakukan oleh pamannya, banyak juga yang dilakukan oleh pembantu mungkin, atau juga mungkin guru di sekolah, itu bagaimana? Iya, itu termaksud perlakuan salah jadinya. Jadi alih-alih kita mau membangun penguatan yang maksimal di dalam pengasuhan dengan kasih sayang, tetapi yang terjadi adalah seperti penelantaran, perlakuan salah terhadap anak. Nah ini juga menjadi faktor yang terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah salah satunya kan tadi, selain fisik, psikis, juga ada kekerasan dalam bentuk penelantaran dan perlakuan salah. Pak Waro, tadi yang menarik adalah Anda mengatakan seharusnya tuh anak dikaps aset, dan kemudian yang mengontrol mungkin tidak hanya keluarga ini, tapi juga ada RT, RW, dan ada PKK. Nah gimana dong kalau kita lihat mungkin di perkotaan mungkin ini sudah susah gitu untuk digiatkan lagi tuh adanya RT. Tetangga sama tetangga aja nggak saling kena. Iya kadang bahkan mungkin kita jarang bertemu gitu, misalnya mungkin kalau ada harisan, atau mungkin baru pada saat lebaran ya kita baru kemudian bersilaturahmi. Tapi pada sehari-hari mungkin kan orang sudah sibuk nih dengan kehidupan yang masing-masing dengan jadwal kerja. Namanya kan RT, rukun tetangga, rukun warga. Rukun berarti kan harusnya mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Yang sebenarnya memang yang kalau dilihat, anak itu tidak akan jauh berada di mana. Pertama di keluarga, keluarga kecil dan keluarga extended. Ya karena dalam rumah itu terpaan TV yang akan didapat, dan baru sekolah, baru lingkungan teman bermain, ya kan. Baru yang lingkungan masyarakat, hanya itu aja. Nah itu berarti bahwa kesedaran pada level bawah mulai dari ketua RT, RW, harus mesin mulai juga sadar bahwa anak-anak ke depan. Yang sering terjadi, saya suka masih suka lihat, ya kan. Begitu Pak RT lihat air, anak itu bandel. Wah, cara senang, bandel. Bukannya dia bilang, siapa orang tua kamu, ya kan. Tapi Pak Laro, suaminya kan Pak RT hanya ngurusin bikin KTP, Pak. Bikin kota keluarga. Masalah yang kita lihat adalah civil society. Civil society itu adalah jangkauan pemerintah itu hanya sampai pada kelurahan. Kebawah itu adalah tanggung jawab masyarakat. Hanya saja pemerintah jangan mengatakan, oh itu tanggung jawab masyarakat, tunggu dulu. Fasilitasi tanggung jawab masyarakat mereka. Pertanyaan satu aja deh, siapin dong tempat bermain mereka. Fasun dan fasus. Yang sehat. Yang ada hanya membangun, 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 akhirnya tidak dipikirkan masalah itu. Supaya kita kemudian, apa namanya, pola fikirnya berubah total, kemudian memprioritaskan anak sebagai salah satu, apa namanya, prioritas dalam kehidupan. Bagaimana caranya, Pak? Ya itu memang sudah ada program anak dari pemerintah, ya kan. Sudah KPA itu hanya sebagai pengontrol untuk misalnya, katakanlah ini civil society, ya kan. Nah, Depsos juga harus masih lebih aktif di dalam masalah hal ini. Kenapa? Karena, seperti saya katakan tadi, kan, itu adalah aset masa depan kita. Siapa tahu, suatu waktu ada general, ada itu yang akan jadi dari situ. Nah, kalau general dan itu sudah mulai bandel, dan itu... Dari kecil sudah akrab dengan kekerasan, mungkin. Sudah akrab kekerasan, ya. Kekerasan itu hanya pada waktu di mana diperlukan, tapi bukan berarti untuk sesuatu, untuk istilah... Malah di beberapa daerah kan ada etisnya, soalnya lo mau tak patenin lo. Artinya saya bunuh kamu, gitu. Ya kan, jadi cara ngomong itu juga nggak... Saya kembali lagi pada level yang paling bawah, yang reskut itu, ya kan. Di mana, yang ini memang berpikir tentang pengaturannya. Implementasinya itu adalah bagaimana memperbesar agar supaya mulai dari RT, RW itu, yang keluarga itu muncul, dan di situ anak-anak itu punya tempat bermain. Tempat bermain yang sehat. Jadi mereka juga bisa menyiarkan energi mereka. Betul, ya, mau olahraga, mau apapun juga, di mana, terutama di tempat-tempat daerah kumus. Saya masuk di daerah kumus, saya lihat, gimana mereka bermain, ya, gimana mereka itu. Main di selokan, kalau itu tanggal paling tawuran, ya, tawuran udah kekerasan. Ya, itu sangat dekat dengan kekerasan, begitu ya, Valir. Ya, betul. Jadi kita masih akan berbincangkan ini, Pak, karena sepertinya memang harus dilakukan secara maksimal. Berjenjang. Karena soalnya semakin lama, kasusnya juga semakin banyak, seperti yang Bukatakan, ya. Ya, itu berarti bahwa kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, sampai juga, itu harus pencang, jangan hanya mau punya posisi sebagai kepala daerah, provinsi, dan ini, tapi tidak punya perhatian terhadap anak, ya. Kita masih punya satu segmen lagi, kalau tidak saya, Valirin, ya. Mungkin kita ingin melihat nanti rekomendasi dari Pak Waro dan juga Ibu Maria. Dari tatanan peranata sosial paling kecil, misalnya dari keluarga harus apa, dari RT harus apa, kelurahan harus apa, mungkin sampai negara. Termasuk sekolah juga, ya. Harus bagaimana? Mungkin nanti kita akan selanjutnya yang satu ini.